Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah mengklik video ini semoga kalian semua saudaraku dalam keadaan sehat walafiat, murah rejeki dan selalu berbahagia bersama keluarga amin ya robbal alamin tadi malam di Mas Galul Hufas pondok pesantren dari Ustazah Okis Tiana Dewi diadakan pengajian penyambutan tamu-tamu dari keluarga Tengku Rian dari Aceh berikutnya Rian memperkenalkan keluarganya satu persatu di depan para tamu dan santri serta Ustazah Okis dan Mas Ori Fitrio tidak lama kemudian Ria Ricis juga hadir di situ setelah Rian selesai memperkenalkan semua keluarganya dia minta maaf dan terima kasih sudah bersusah-susah untuk hadir ke acara nikahannya dan terakhir Rian juga mohon didoakan semoga pernikahannya sukses, lancar dan sakina mawadah warohma berikutnya Ria Ricis memberikan sambutan selamat datang dengan gaya koca menirukan gaya Ustazah Okis Ria Ricis memberikan masukan-masukan yang aslinya untuk dirinya sendiri terakhir dia mengatakan pada Rian bahwa jadi istri harus selalu cantik dan diiakan oleh Rian dan Ria Ricis melanjutkan apakah abang gak salah pilih saya? Rian menjawab gak salah pilih Alhamdulillah jawab Ricis dengan malu-malu tapi mau karena biasanya gak udah jadi istri waktu masih jomblo sampai aku mau dikasih ini jadi oh ini gak salah jadi istri omnya ya ini banyak contoh dari rumah bagaimana cara enaknya jadi istri solehka, yang sabar, yang kuat, yang dicat karena biasanya gak udah jadi istri aduh, gudangkan yang penting kalau ada soalnya di seberang jaman harus tetap cantik ya omnya ya oh iya oh iya gak salah pilih saya oh iya Alhamdulillah hari ini akhirnya kita sudah berada di titik ini ada yang mohon maaf leher dan batin dalam konten pre-wedding yang pakai adat Aceh ternyata mereka foto dan ganti baju 3 kali adat Aceh 2 kali dan adat Jawa ternyata ada salah satu impian Ria Ricis yang belum kesampaian yang sangat diinginkannya yaitu Ria Ricis pengen menggunakan tradisi barongsai tapi sama wedding organisernya tidak diperbolehkan karena tidak nyambung dengan adat-adat yang dipakai enak ya saya gak ada nih wedding dating nih oh setahir loho lagi bisa-bisanya oh tenang nanti kan nanti kan aku adain wedding dating sorry sorry banget kamera ini mau dia bikin konten bikin apapun itu semua orang pakai dan seperti biasa aku selalu beli barang-barang elektronik di Tokopedia iya tuh kalian lihat kan sekarang lagi bisa tukar tambah woy di Tokopedia terus juga lagi ada flash sale sampai 90% 3 kali sehari oh my god aku harus kesehat kalian sih ini gak tahu mau barang-barang gak ada yang mengecewakan woy dan juga cashback sampai 500 ribu lumayan banget serius nanya uang 75 ribu ini di Jakarta itu udah kepake belum sih soalnya tadi waktu mau ngasih Pak Ogah dia tuh kayak ngeliatin dikir uang mainan karena biasanya kan pakai uang yang normal tuh 50 atau 100 tapi waktu ngasih ini tuh dia ngeliatin menurut kalian ini tuh udah bisa dipergunakan transaksi atau soalnya kalau nggak mau tak simpan lagi biar pakaian yang normal aja gimana